hai guys kembali lagi di channel aku baby jenata seperti biasa aku akan memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kalian semua hari ini malam ini lanjutin aja karena biar sekalian kotor dan nanti mau dipel dan tadi udah bikin itu dan sekarang kita pengen bikin literbok hidden ya jadi ini bahan-bahannya adalah kayu playwood atau triplek jadi kalau kalian pengen beli ada tuh di pinggir jalan gitu Nah pokoknya yang dilihat di sana tuh kalau ada meja atau kursi yang sudah jadi berarti di situ dia menjual kayu-kayu seperti ini Nah kalau misalkan kalian merasa kurang bagus kayunya bisa minta dialusin dan kalau kalian enggak punya gergaji kalian gergaji listrik karena kalau pakai jeleknya tuh kalau pakai apa ya namanya ini playwood itu kalau misalkan kita gergajinya nggak lurus atau gergajinya nggak bagus nggak bener jadi ini tuh kayak geradakan gitu deh nah jadinya daripada jelek kalian bisa minta tolong sama tukangnya untuk minta dipotongin tapi dari rumah sudah disiapkan ukurannya besarnya ya Nah kalau kalian juga nggak punya alat untuk bolongin karena disana juga disediakan alat untuk bolongnya dia minta aja dibikinin sama tukangnya nah ini playwood terus ada engsel terus ada eh skrup ya ada skrup terus ada hook aku sering pakai ini karena bisa merekatkan satu sama lainnya dan ini bisa kalian beli di Mister DIY ya guys Oke selanjutnya yang kita perlukan adalah amplas Nah kalau kalian enggak mau capek bisa minta tolong sama tukangnya untuk kalian ampasin bisa cuman nanti akan ada biaya tambahan Nah tapi hari ini aku mau amplasin semuanya dulu baru setelah di ampas baru deh kita rakit ya Oke guys you guys kita nggak pasang biasa kita menggunakan L ya guys di di skrup grupannya ini dan nanti pasang bagian atasnya kita pasukan XL Oke Oke guys sudah kepasang separuh ya ini untuk jalan masuknya ini kita pakaikan hubnya nah setelah di situ juga seperti ini sorry guys nggak pas ngasih tahu cara ngebonnya soalnya enggak ada tripod Oke aku mau lanjutin sisi kirinya Oke guys sudah jadi tempat Oh itu pupuknya liter boxnya jadi bukanya dari atas nah nah nggak sia-sia badan keringetan dan semuanya bersih nanti di sebelah sini aku akan kasih kayak tempat untuk naruh plastiknya untuk pembuangannya pengennya sih ganti ke soyaklam ya untuk tofu tofu pasir tofu yang terbuat dari apa tahu cuman masih kitten jadi takutnya dia makan jadi aku belum berani nanti kalau misalkan udah pake soyak nanti pembuangannya bisa langsung di toilet karena tidak menyempat eh apa menyumbat sore nah kalau pasir kan harus buangnya ke tempat sampah Oke guys jadi kalau mau bersihin tinggal diangkat dan dipasang lagi dan ini sengaja dikasih jarak supaya pas begitu mereka keluar pasirnya akan turun kesini bukan keluar jadi aku nggak perlu nyapu-nyapu lagi di kalau misalkan disini banyak pasirnya tinggal dibersih nanti pakai vakum Oke guys semoga bermanfaat DIY hari ini Oke guys biar cantik aku pakaikan bulu-bulu dan bantal jadi bisa aku dudukin aku kan nggak gitu berat ya jadinya kalau paksu yang duduk sini Oh hati-hati nanti jeblos nah jadinya kalau Molly yang naik sini atau aku yang lagi duduk disitu bisa karena aku udah kuyus Oke guys ini aku lagi mau beres-beres udah jadi ini keluar dari sini jadi dia pupup nggak kelihatan tapi tetap yang itu ada di sana karena dia terbiasa pupup pupup disana semoga aja dia terbiasa juga pupup disini untuk pupup trainingnya lagi jadi kita harus ajarin dia ke sini terus biar nggak ke situ lagi Oke guys semoga bermanfaat see you again bye-bye Jangan lupa follow ID aku baby dinata dan juga subscribe karena subscribe apa ya gratis Bye-bye Bye-bye Bye-bye